Intro Inilah Medcom Update, saya Sosa Hutapea Tahun ini Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan Bali Demokrasi Forum ke-12 dengan mengusung tema Demokrasi dan Inklusivitas yang akan berlangsung mulai tanggal 5 hingga tanggal 6 Desember 2019 bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center Acara ini diikuti oleh delegasi dari 90 negara dan juga dari 7 organisasi internasional Menteri Luar Negeri Reto Masugi mengatakan bahwa forum ini merupakan wadah bagi setiap delegasi untuk dapat membicarakan terkait bagaimana pelaksanaan ataupun pengalaman dari berdemokrasi di negara yang masing-masing termasuk juga membicarakan mengenai apa solusi yang selama ini dilakukan atau digunakan untuk dapat memecahkan tantangan zaman yang semakin kompleks Reto menambahkan bahwa untuk dapat menjalankan proses demokrasi diperlukan peran aktif dari masyarakat dan juga keterlibatan yang inklusif tanpa membedakan latar belakang dari setiap orang Berikut penelitian selengkapnya dari Reto Masugi Saya hormati, hari ini sampai besok Indonesia kembali menggelar Bali Demokrasi Forum atau BDF yang ke-12 Dan untuk BDF tahun ini dihadiri oleh 90 negara dan 7 organisasi internasional Sejak didirikan 12 tahun yang lalu BDF telah menjadi salah satu platform utama di kawasan untuk saling melakukan tukar pikiran, tukar pengalaman dan juga best practices dalam demokrasi atau isu-isu yang terkait dengan demokrasi Dan kita percaya bahwa dalam demokrasi tidak ada one size fits of formula Dalam kata sambutannya tadi, Reto Masudi mengatakan bahwa demokrasi yang inklusif ini penting untuk melibatkan peran dari generasi muda dan juga perempuan Oleh karena itu dalam pelaksanaan Bali Demokrasi Forum ke-12 ini dilakukan ataupun dilangsungkan panel khusus yakni untuk membahas mengenai isu-isu perempuan dan juga kepemimpinan perempuan yang langsung menghadirkan pembicara dari Menteri Luar Negeri Perempuan dari 3 negara yakni dari Kenya, Namibia dan juga Australia Dan selain pelaksanaan sejumlah panel diskusi dalam BDF ke-12 ini juga dilakukan pertemuan bilateral antara Indonesia dengan 7 negara diantaranya ada Fiji, Singapura dan juga New Zealand Lalu nantinya sebelum dilakukan posting ceremony akan dilakukan pertemuan 2 plus 2 antara Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Pertahanan Indonesia bersama dengan Menteri Luar Negeri dan juga Menteri Pertahanan dari negara Australia Demikian berita yang dapat disampaikan Saksikan berita selanjutnya hanya di Metro Update Terima kasih telah menonton!